Pertanyaannya tentang surga, kalau misalnya saya Nasrani, di kitab saya ada penjelasan tentang Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. So, can you do it short because I need to condens this? So, firstly, he is Christian and he wants to ask a question about heaven. Okay, just short please. Maybe you just can ask the question, not pertanyaannya aja kali ya. Okay, if Islam is the religion that is right, that is recognized and right? Pertanyaannya jika memang Muslim agama yang diakui, kenapa? Gimana caranya biar bisa masuk surga versi Muslim? Karena kan kalau Nasrani lewat Islam. Okay, so he is asking, how can he as a Christian enter heaven if he cannot do so as a Muslim? Masuk ke surga, apabila he as a Christian enter heaven if he cannot do so as a Muslim? In the Muslim version. Sorry, saya menjelaskan. Sorry, saya menjelaskan. So, he asked, he read on the Bible that the only way to enter the heaven is to Jesus. Secara untuk masuk ke surga adalah melalui Nabi Isa. Itu yang ingin ditanyakan. And that I am the way to the heaven. I am the way to the... Bahwa saya jalan menuju surga. No one goes to Allah without to Jesus. Tidak ada yang menuju Allah, tidak ada yang menuju ke surga tanpa melalui Nabi Isa atau Yesus Kristus. Oh, so he believes on that. Kamu bisa itu? Yeah. So, he... Okay, brother, I've got the question. Okay. Yeah, and the... But how about that he believes? And then how about the Muslim? How to enter the heaven? Because he believes to enter the heaven is to Jesus... Lalu bagaimana dengan orang Islam? Bagaimana caranya orang Islam masuk ke surga? Padahal menurut dia, satu-satunya cara untuk masuk ke surga adalah menuju Nabi Isa. But through me. Brother, this is a reference from Gospel of John, chapter number 14, chapter 6. Ini merupakan referensi dari Bible, di dalam John, surat John. Akulah jalan. Kanyi kebenaran dan kehidupan. Bahwa tidak ada yang menuju Tuhan kecuali melalui saya. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud di sana? Ketika Nabi Isa mengatakan bahwa, Akulah jalan. Di mana, di sini sebenarnya yang... Di sini memiliki arti bahwa, Ketika kamu mengikuti perintah atau hukum yang diturunkan kepada Nabi Isa, Maka kamu bisa masuk ke surga. Bahwa ketika kamu mengikuti Bible, Kamu akan masuk ke surga. Dan setiap Nabi, setiap Rasul adalah jalan menuju ke Allah. Semua Nabi memiliki kriteria seperti itu. Setiap Nabi mengajarkan perintah Allah, Perintah Tuhan. Maka semua Nabi, semua Rasul adalah jalan menuju Tuhan. Dan perintah Nabi Isa yang utama adalah, Menyembah satu Tuhan. Tuhan yang satu. Dan Nabi Isa AS tidak pernah menyatakan bahwa dia Tuhan. Di dalam banyak tempat di dalam Bible. Saya sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Nabi Isa mengatakan seperti itu. Saya sendiri tidak bisa melakukan apa-apa, Hanya berdasarkan kekuatan dari Tuhan. Dari Tuhan Bapak. Dan berdasarkan hal ini, Nabi Isa AS, Yesus Kristus, Adalah seorang Muslim, Karena dia menyerahkan diri kepada Allah. Kepada Tuhan. Satu hal lagi yang disampaikan oleh Nabi Isa adalah, Saya tidak bermaksud atau tidak datang untuk menghancurkan hukum-hukum lainnya. Tapi saya datang untuk Untuk memberikan hukum yang sama. He shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes in the far seas, In no way shall you enter the kingdom of heaven. Brother, I would like to ask you a question. Do you have alcohol? Apakah anda minum alcohol? Can you translate this? Apakah anda minum alcohol? Do you have alcohol? Apakah anda minum alcohol? Tidak, no, no, he doesn't. Tidak. Karena ada banyak orang Kristen yang meminum alcohol. Padahal di dalam Bible dinyatakan bahwa anda tidak boleh meminum alcohol. Apakah anda suka makan babi? Makan babi, babi. Tidak, no. Since 2008, he doesn't eat a poke. Brother, do you believe in one God? Apakah anda meyakini Tuhan yang satu? Apakah anda meyakini Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Yesus itu Nabi atau Tuhan? Saya percaya dia, Nabi dan Tuhan. He believed both, Messenger and God. No, but Jesus Christ, please be upon him. He never claimed divinity himself. Tapi Nabi Isa, Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia Tuhan di dalam Bible. He wants to explain the reason. Ya, karena dia menjadi Tuhan karena memang tidak ada hubungan badan antara Tuhan dengan Maria. Karena Yesus tidak memiliki ayah, maka itu menjadi dasar bagi dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya, karena Maryam mengandung Ruh Kudus tanpa ada campur tangan pria lain atau pria. Hal ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ini dinyatakan di dalam Quran, bahwa Nabi Isa merupakan Ruhullah atau Ruhnya Allah. Dan disini dinyatakan dengan jelas bahwa Nabi Isa merupakan putusan dari Allah SWT. Dan di dalam Bible dikatakan, bahwa kata-kata yang saya sebut ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Tuhan atau Ayah. Yang menyatakan bahwa Tuhan Bapak itu lebih hebat dibandingkan dia, dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Ada orang yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapat hidup abadi? Ada satu kebaikan yang paling baik, yaitu satu Tuhan. Dan apabila Anda ingin masuk ke kerajaan Tuhan, Anda harus menyembahnya saja. Satu-satunya kebaikan adalah Ayah di surga, atau Tuhan. Dan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Lalu kenapa Anda menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena, aku baca Alkitab, pertanyaan yang diajukan Arifah Risi itu karena untuk mencobai. Yesus tahu, dia dicobai, makanya dia dibilang, kau sendiri yang berbicara. Dan kedua, kenapa meyakinkan saya bahwa Dia itu Tuhan? Saatnya dicobai di Padanggurun, Iblis pun mengatakan, jika benar engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Iblis pun menganggap Dia anak Allah. Itu yang saya menganggap, oh iya. Bisa dipersentuh nggak? Saya bingung sih. Bingung. Apa ya? Bikas, apa ya? Jadi, waktu meyakinkan Yesus itu Isa, saat dia dicobai sama Iblis, setelah puasa 40 hari, kalimatnya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena, guys, he's reading the Bible, he said, when Jesus is tried by the devil, demon devil, when he fasting for 40 days, When you are the son of God, you fall, the God will save them, because he is the son of God. Jadi, intinya ini kan, usahnya kan, kandikan pertanyaan itu. I didn't understand the question. The brothers are trying to say that Jesus Christ is peace upon him regarding that he's the father. So Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, the son of God, the son of God. Di dalam Alpuran disebutkan bahwa, The similitude of Jesus in the side of Allah is like that of Adam. Sebenarnya, Nabi Isa atau Yesus itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Adam tidak diciptakan, Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Sehingga ada kemiripan di sini. Yang sama di dalam akidah Islam dan Kristen adalah bahwa Nabi Isa tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sekali lagi saya tanya, apa yang Anda yakini? Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dua-duanya, kan tadi udah. Saya tidak diciptakan. Bolehkah kita tanya pertanyaan selanjutnya, please? Ya memang tidak, memang di Alpuran juga tidak dilang. Setelah dari bangunan. Terima kasih. 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 Terima kasih.